di situ tinggal seorang anak yatim piatu yang rindu dan haus akan kasih sayang kedua orang ia mempunyai seorang kakak ipar yang galak dan benci akan kehadiran adik iparnya suatu ketika Adam pulang harumai Terima kasih telah menonton Di saat Adam sedang bersedih Dia selalu pergi ke pemakaman kedua orang tuanya Dan dia selalu menceritakan kepada kedua orang tuanya Tentang apa yang terjadi kepadanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adam pun kembali bercerita di pemakaman kedua orang tuanya Ibu, ayah, Adam tidak sengaja Telur itu pecah Karena Adam tertabrak dan telur itu terjatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di suatu hari Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton